bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah berjumpa kembali para jamaah al-rasran para jamaah kalian tahu gak dulu ketika aku masih kecil aku tuh suka lihat film itu apa Siti Nurbaya aku jadi teteh ngobrolin film kalau kelahiran tahun 90-20 kayaknya gak tahu deh film Siti Nurbaya kalau aku kan keluar kelahiran 80 ya dulu itu channel TV itu cuman ada dua cuman pertama apa ya TVRI sama TPI nah ada ada kalau sekarang apa ya sinetron kali ya ada sinetron Siti Nurbaya Siti Nurbaya itu adalah menceritakan seorang gadis perempuan yang dijodohkan gitu sama orang tuanya tapi sayang sekali dijodohkannya itu sama kakek-kakek tapi kakek-kakeknya kaya gitu dan kebetulan sekali kenapa dijodohkan karena kedua orang tuanya itu punya utang sama kakek tersebut namanya itu Datuk Maringgi saya tuh masih inget banget sampai sekarang Datuk Maringgi gitu kalau punya hutang yang besar gitu sama si Datuk Maringgi itu jadi ngobrolin film nih nah gini dan pada zaman sekarang masih ada gak sih ya perjodohan kaya seperti itu nah teh sebetulnya sih di dalam hukumnya boleh gak sih misalkan kedua orang tuanya sengaja menjodohkan anaknya itu nah sebetulnya itu sih yang menjadikan boleh gak sih di dalam pandangan Islam bagaimana kalau misalkan kedua orang tuanya sengaja menjodohkan anaknya itu nah maka saya cari-cari gitu kebetulan baca ya udah sekalian saya bahas kalau saya lihat di dalam kitab Mughni al-Muhtaj pada juz ketiga pada suhifah 170 disini di dalam referensi ini tatimatun ya Yusannu diawali dengan bahasa Yusannu disunnahkan disunnahkan apa sih disunnahkan lil wali bagi seorang wali jadi kalau wali disini itu bukan berarti hanya bapaknya saja ya wali disini kan bisa uanya ataupun pamannya ataupun kakeknya gitu ya karena kan terkadang kita menemukan ada seorang anak misalkan ibu bapaknya meninggal sehingga diuruslah anak tersebut misalkan oleh uanya oleh pamannya gitu ya ataupun misal oleh kakeknya gitu sehingga yang menjadikan wali itu siapa ya mereka ya baik wanya ataupun pamannya ataupun kakeknya tersebut nah itu pun sama termasuk wali ya jadi yang dimaksud wali wali disini adalah bukan bapaknya saja nah ardu muwaliyatihi ala zawis solahi misalkan walinya itu menawarkan anaknya itu tetapi dengan dasar zawis solahi tetapi dengan dasar ingin mendapatkan kemaslahatan anaknya tersebut di dalam suatu pertikahannya seperti itu nah jadi sekali lagi saya ulangi lagi ya disunahkan jadi hukumnya boleh ya boleh boleh kedua orang tuanya menjodohkan anaknya itu udah jelas yusanu bahkan bukan hanya sekedar boleh disunahkan bagi kedua orang tuanya menjodohkan anaknya tersebut tetapi saya harus dengan dasar perjodohannya itu adalah kemaslahatan yang ingin didapat di dalam rumah tangga anaknya tersebut tetapi saya tekankan di dalam perjodohan ini lebih baik tidak ada pemaksaannya lebih baik tidak ada pemaksaan meskipun seorang bapak itu mempunyai hak wali mujibir tetapi sekarang saya tidak akan membahas wali mujibir ya nanti karena agak sedikit pelenceng pembahasannya semakin jauh lagi nah saya lanjut lagi ya ke tadi kama faala syu'aibun bimusa alaihima salatu wassalam seperti yang pernah dilakukan putrinya nabi syu'aib itu menikah dengan nabi musa ya menikah dengan nabi musa itu melewati perjodohan wa umaru bi usmana begitu juga anaknya sayyidina umar kepada ditikahkan kepada sayyidina usman summa bi abi bakarin radiyallahu ta'ala anhum dan begitu juga putrinya sayyidina abubakar asyidik yaitu siti aisyah yang dijodohkan dengan baginda nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam itu pun sama ya tiga contoh itu melewati proses penjodohan berarti ya disini dihukuminya boleh bahkan disunnahkan tetapi tidak diwajibkan kata orangtuanya kamu kamu jodohin ya sama anak teman mama kata anaknya gak mau ah aku mau cari sendiri misalkan ya aduh ini gimana ya aku tuh rempan banget kalau anakku itu mencari jodohnya sendiri aku tawatir banget anakku itu nanti mendapatkan jodoh yang agak kurang baik misalkan di dalam segi agamanya sehingga sengaja kedua orangtuanya itu misalkan mencarikan jodoh untuk anaknya kalau untuk kemaslahatan ya kenapa tidak ya siapa tahu setelah dipertemukan dua-duanya saling jatuh cinta kan seperti itu ya jadi kita bisa lihat dulu lah situasi dan kondisinya ya anak kita itu atau bisa saja anak perempuan kita itu yang udah cukup umur banget untuk nikah gitu ya tapi kok sampai sekarang belum ada juga laki-laki yang datang gitu maka tidak apa-apa bagi kedua orangtuanya untuk melakukan ikhtiar ya cari-cari lah siapa tahu ada anak temannya yang mau menikahi anak kita di dalam proses itu apakah misalkan kalau anaknya itu adalah perempuan sehingga akan sedikit menurunkan akan harga diri dari seorang perempuan itu oh tidak ya jangan berpikir kalau perjodohan misalkan kita punya anak perempuan kemudian kita yang mencari jodoh-jodoh gitu apakah itu akan meruntuhkan akan harga diri seorang anak perempuan kita itu tidak ya tidak seperti itu contohnya Sayyidina Abu Bakar pun menawarkan putrinya Siti Aisyah kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak menjadikan rendah Siti Aisyah seperti itu ya jadi tidak ada ya saya takutnya gimana nih anak saya kan perempuan jangan anda berpikir seperti itu dan juga disunatkan ada niat di dalam hati kedua orang tuanya nikah itu dikarenakan sunnah intinya adalah ibadah dan harus menjaga akan agamanya jadi di dalam perjodohan itu juga ya tadi kan dikatakan agar mendapatkan suatu kemaslahatan di dalam pertikahannya tersebut didasari apa didasari karena ingin meraksa karena ingin menjaga agamanya beda ceritanya kalau sama film tadi Datuk Meringih kenapa dijodohkan gitu ya apalagi sama kakek-kakek tua dikarenakan ibu bapaknya yang besar sekali hutangnya gitu kama marrat al isyaratu ilaihi seperti perkara berjalannya isyarah yang tadi kemudian mendoakan bagi kedua pasangan pengantin tersebut agar mendapatkan keberkahan setelah melakukan akad nikah tersebut dengan kumpulnya suami istri anak kita itu di dalam suatu pertikahan penuh dengan kebaikan di dalam pertikahannya itu dan mengucapkan itu adalah dua yang kita lantunkan dikhususkan untuk kedua pelai pengantin seperti itu ya jadi sekali lagi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dapat difahami ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih